Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di praktikum geologi struktur di modul kedua ya. Di modul kedua yang pada modul kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur garis. Sedikit mereview yang pertemuan modul lalu, bahwasannya dalam suatu geometri akan mungkin mendapatkan dua unsur struktur. Dalam suatu geometri itu pasti memiliki kemungkinan dua unsur struktur. Yaitu ada struktur bidang yang kita sebut sebagai planar dan juga ada struktur garis yang kita sebut sebagai linear. Nah, setelah kita sudah kupas tuntas terkait dengan struktur bidang secara umum di modul sebelumnya dan dipastikan ya, rekan-rekan semua sudah menyimak materi lalu dan sudah mengerjakan soal-soal yang dibagikan begitu. Nah, baru setelah sudah melakukan itu, maka kita masuk ke ketemuan kedua ini, ke modul kedua yang membahas tentang struktur garis. Baik, ada pun outline dari modul kedua ini di bagi ke dalam dua ya, jadi ada penjelasan terkait dengan kedudukan struktur garis. Secara umum struktur garis lah, kita bahas struktur garis dan nanti di bagian kedua kita akan membahas contoh soal dan soal-soal hatihannya. Oke, mungkin videonya ini saya bagi ke dalam dua bagian ya. Di video pertama itu terkait dengan struktur garis dan yang keduanya itu video mengenai contoh-contoh soal. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi struktur garis itu terrekan-rekan semua walaupun dia hanya memiliki satu dimensi itu kita katakan lebih simple daripada struktur bidang secara umum karena bidang itu disunuh oleh garis-garis kan. Nah, tetapi pada kenyataan di lapangan struktur garis ini akan lebih rumit. Kenapa? Karena dia arahnya itu luas sekali ya rekan-rekan ya. Kalau misalkan bidang, kita bisa melihat polanya gitu ya. Dalam satu bidang saja. Sedangkan kalau struktur garis, kita harus meng-cross check garis-garisnya begitu kan. Mungkin harus mencek lebih dari dua garis gitu untuk memastikan apakah yang kita ukur ini benar atau salah gitu ya. Oke, kita masuk. Ini adalah struktur garis rekan-rekan. Jadi, secara definisi ya, struktur garis itu merupakan salah satu unsur dalam struktur geologi yang nantinya akan Anda temukan pada beberapa hal seperti di sumbu perlipatan. Jadi, ketika kalian melihat lipatan geologi dan saya rasa kalian sudah bisa membayangkan ya ketika saya berbicara lipatan karena baik rekan-rekan yang di geologi, di tambang, maupun geofisika pasti sudah mendapat pengantar ilmu geologi di geologi fisik atau di pengantar geofisika. Oke. Yang pertama adalah di sumbu perlipatan. Sumbu perlipatan itu biasanya menunjukkan juga lineasinya ya. Ada lineasi di sana ataupun pada bidang sesar. Ya, seperti yang saya kasih contoh di modul sebelumnya yang ketika kita berbicara suatu bidang sesar seperti ini ya. Nah, begini kan. Kita gambar dulu bidang sesarnya. Nah, misalkan saya punya bidang sesar seperti ini ya rekan-rekan ya. Begini, ini kan sesar. Normal ya. Berkeluan. yang saya highlight warna kuning ya, ini merupakan bidang sesarnya. Dan di bidang sesar ini dia pasti memiliki goresan-goresan akibat pergeseran yang nantinya kita kenal dengan istilah struktur garis. Ya, atau lebih dalam bahasa geologinya kita sebut sebagai gores garis. Begitu ya. Gores garis. Atau nantinya dengan bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai slicken line. Begitu kan ya. Atau striae. Nah, itu dia. Lalu, nanti ada juga lineasi mineral. Nah, lineasi mineral ini adalah kelurusan atau garis yang dibentuk oleh mineral-mineral penyusun batuan. Biasanya ini ada di bidang foliasi. Tentunya, kalau misalkan berbicara bidang foliasi itu spesifik pada batuan metamorf. Begitu ya. Nah, jadi ada tiga kemungkinan yang akan ditemukan di lapangan dalam konteks kegeologian. Tapi memang yang paling sering ditemukan adalah yang ini rekan-rekan. rekan-rekan ya. Goreng garis pada bidang sesar. Karena ini sudah bisa menjadi marker dari pergerakan sesar tersebut. Nah, contohnya seperti yang digambar sebelah kanan ini. Ini merupakan contoh dari gores garis. Begitu ya. Rekan-rekan ya. nanti kalau misalkan kalian ada kesempatan untuk ekskursi atau untuk field trip nanti bisa melihat gores garis. Kita juga banyak beberapa sesar di Lampung ya. Di sini ada di daerah yang utara itu perbatasan antara Lampung Selatan dengan Lampung Tengah itu saya lupa namanya apa ya. Di situ di pesawaran juga ada. Lalu di bagian belakang juga ada tuh. Di bagian panjang situ ada juga. Oke. Baik. Nah. tentunya sebelum kita melakukan analisis sebelum kita melakukan analisis mengukur dan sebagainya kita perlu tahu unsur-unsur dalam struktur garis. Gitu ya. Jadi tipikal kita dalam belajar adalah ketika ada suatu istilah kita kupas dulu dasarnya ya. Baru nanti kita lihat penerapannya seperti apa. Jadi pelan-pelan gitu ya. Jadi yang pertama adalah ada perujaman atau pelang ada pelang nih ya. Nah lalu ada arah penujaman atau yang kita kenal sebagai tren dan ada pitch gitu ya. Pitch ini dia. Jadi kalau kemarin kita kenal ada apa? Ada attitude ya. Lalu ada azimut ya. Dan ada inclination. Nah ketika itu kan ketika kita berbicara bidang mungkin kita lebih mudah mengilustrasikan ya. Nah tetapi sekarang kita kan belajar mengenai struktur garis. Berarti bukan bidang ya. Tapi segaris aja. Nah mungkin saya akan menggunakan spidol ini ya. Sebagai contoh begitu untuk ke depannya. Nah jadi ini juga bisa kita hubungkan atau kita ini kan apa namanya kita ilustrasikan sebagai struktur garis. istilah-istilah plans dan tren ini merupakan istilah-istilah yang sebenarnya serupa dengan yang kemarin. Jadi contohnya adalah ketika kita berbicara pelang pelang merupakan sudut penuh jaman yang memang kita bisa sejajarkan dengan inklinasi. Dengan sudut inklinasi. sudut pelang ya. Sedangkan tren atau arah penuh jaman ini kita bisa sandingkan dengan azimut yang kemarin. Nah jadi ketika kita berbicara pelang dengan tren misalkan saya punya garis seperti ini. Saya punya struktur garis seperti ini. Nah arahnya kemana? Anggaplah arahnya ke sini ya. Dia memiliki arah pelamparan ke apa namanya ke tutupnya. Jadi dia pasti memiliki arah ke sebelah sini ya. Kalau di saya ini sebelah kanan. Kalau di saya sebelah kanan. Mungkin di kalian sebelah saya enggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Kayaknya sebelah kanan juga ya. Sebelah kanan. Nah dengan sudut penuh jaman 0. Karena dia horizontal. Ketika saya miringkan seperti ini nah dia memiliki arah yang sama ke arah sebelah kanan ya. Tapi dia memiliki sudut nih. yang harusnya horizontal dia ke bawah. Ya. Ini yang dinamakan sebagai pelang. Nih. Ya. Bagian sini ini merupakan pelangnya. Mirip-mirip seperti dip ya. Mirip-mirip seperti dip. Tapi ini bukan bidang. Tapi ini garis. Makanya itu kita sebut sebagai pelang. Nah. Sedangkan pitch. Nah. Pitch ini spesifik sebenarnya teman-teman ya. Jadi pitch ini adalah apa namanya garis yang dibentuk dari sudut horizontalnya. Nah gitu ya. Dari sudut horizontalnya. Jadi gini. Kalau misalkan anda seperti ini. Begini ya. Ini azimuthnya ke kanan sini. Dia punya pelang seperti ini. Nah. Nanti dia memiliki pitch. Pitch itu dari sudut seperti dari garis ini. jadi mungkin dari arah pensil ini ya teman-teman ya. Pensil ini ke arah sini. Dia mirip ke sini. Gitu. Nah. Nanti kita lihat secara ilustrasi ya. Untuk mengenal pitch. Karena pitch itu tidak selalu harus ada pada struktur garis. Yang jelas struktur garis selalu memuat pelang dan tren. Gitu. Oke. Baik. Oke. ini adalah salah satu ilustrasinya. Jadi saya coba bacakan dulu ya. Sudut yang dibentuk oleh struktur garis tersebut dengan bidang horizontal diukur pada bidang vertikal. Oke. Ini adalah definisi dari pelang. Gitu ya teman-teman ya. Nah. Bisa kita lihat nih. Nah. Kita berbicara garisnya itu adalah ini. Ya. Gitu kan. Nah. Tentunya dia memiliki pelang di sini ya teman-teman ya. Nah. Itu dia. Jadi nanti silahkan. Nah. dia memiliki azimuth ke arah sini. Sama ya contohnya dengan yang tadi saya contohkan. Yang B pun sama ya rekan-rekan ya. Jadi tidak ada perbedaan. Semoga bisa dipahami sama teman-teman karena ini cukup mudah ya. Oke. Lalu kita masuk ke arah penunjaman atau kita sebut sebagai tren dan ada pitch-nya. Begitu kan. Kalau tren sih sebenarnya tadi arah dari proyeksi struktur garis tersebut ke bidang horizontal tadi juga sudah dijelaskan apa itu tren dan ketika pitch nah pitch ini kita lihat ini menarik. Pitch ini adalah sudut antara struktur garis tersebut dengan horizontal diukur pada bidang di mana struktur garis tersebut terbentuk. Kisaran nilai pitch ini pasti akan selalu memiliki nilai antara 0 sampai 90 derajat. Nah. Ketika kita memiliki garis seperti ini teman-teman ya. kita memiliki struktur garis seperti ini. Dia memiliki tren ke arah sini ya. Dan ini plank-nya. Nah. Sebenarnya ya pitch itu harus didudukan dengan suatu bidang. Suatu struktur bidang. Jadi ketika garis saja dia tidak bisa berbicara pitch. Kalau dalam hal ini dia memiliki struktur bidang tertentu ya. Memiliki suatu persegi panjang begitu ya. Jadi struktur garis ini hadir pada suatu persegi panjang. kita anggaplah ini gores garis pada sesar. Nah tentunya sudut yang dibentuk antara bidang horizontal ini dengan garisnya struktur yang dibentuk antara bidang horizontal atau garis horizontal dengan bidang struktur garisnya ini merupakan pitch. Ini ya. Seperti ini teman-teman semua. Jadi ini merupakan pitch. Nah jadi nanti pitch itu antara 0 sampai 90. nah ini sebenarnya juga sama sudut yang sama. Tapi kan ini lebih besar daripada 90 derajat ya. Jadi kita cari yang sudut lancip begitu. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa berhubungan dengan deep dan apparent deep. Tuh kan ya sebenarnya teman-teman ya. Mirip-mirip lah ya. Sedikitnya mirip-mirip. Oke. Nah lalu bagaimana pak cara penulisannya trend dengan plank apakah sama dengan cara penulisan dari strike dengan deep yang kemarin kita bahas. Tentunya ada sedikit perbedaan. Ini lebih mirip seperti deep and deep direction teman-teman cara penulisannya. Jadi kita bisa lihat penuljaman itu di awal jadi plank di awal lalu abis itu ada trendnya ya. Plank dengan trend jadi lebih cenderung menyerupai deep and deep direction gitu. Nah ini silahkan nanti teman-teman dicermati ya cara penulisannya. Oke. Baik. Itu saja mungkin untuk penjelasan di video struktur bidang eh struktur garis mohon maaf. Nah mungkin kita bisa lanjut di video selanjutnya ya yang nanti akan mengupas tuntas tentang contoh-contoh soal yang akan dikerjakan dan juga soal-soal yang nanti kalian akan kerjakan sebagai materi praktikum di modul yang kedua. Oke. saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.